Intro Yo minasan O genki desu ka Ore wa Tio desu Welcome back on mahwatch youtube channel Hey Kali ini gue akan Membahas Salah satu G-Shock Mungkin bukan seri yang baru-baru banget Tapi ini adalah varian terbaru Dan salah satunya itu adalah favorit gue Ya Ini termasuk keren sih salah satu G-Shock Kolaborasi Bukan Collapse ya tapi modelnya Penggabungan antara klasik Sama modern Oke stay tune ya Oh iya pokoknya yang kali ini kalian Mesti stay tune sampe abis Ya karena kalian gak mau Ngelewatin yang kali ini Oke check it out Ini dia yang bakal Gue bahas hari ini Ya tentunya kalian mungkin Udah ada yang punya sih Tapi karena gue belum bahas Jadinya gue bahas sekarang Karena ini Warnanya juga menarik sih Ada salah satu warna favorit gue juga nih Oke Langsung aja gue dari yang 4 ADR GA900TS 4 ADR Oke Ini dia Oke ini ada kitab basic Kitab-kitab modulnya dia ya Modulnya nomor 5637 Oke ini warnanya menarik nih Nah ini dia GA900TS4ADR Wah baru liat gue udah suka nih Ngingetin gue Desain DW9000 Jaman dulu Yang Extreme G-Light Kalo dulu sih ada adapter Dan talinya dia juga jelly sih Nyesel punya gue dulu gue lepas Tapi gak apa-apa sih Nah ini ya Kalo diliat modelnya ini Emang resemblance banget Sama tipe itu Cuman bedanya udah digabung Sama desain modern Jadi modernnya itu ada di Jenis hands Di analognya Terus model Lucknya Ini kalo dulu Itu cuman ada kayak Adapter Terus dia pake velcro Ada juga yang pake talinya jelly Nah ini kebetulan Talinya disini ini kan Bentuk Bahannya antara Fabrik ya Yang depan ini Fabrik Tetep juga ada logonya kayak gini Shock resist Kayak emblem gitu Cuman dalemnya ini Leather Leather Dan dia sekarang two piece Dengan ada quick release Strapnya Kalo dulu sih Bener-bener langsung sambung Dan dia velcro Jadi keliatan tebel banget Oke So far Kalo dari movement ya Movementnya purely quartz ya Bukan top solar Dan dia menggunakan Tahan baterai CR2016 Kayaknya banyak sih Gampang ditemuin Kalo membutuhkan Pergantian baterai Itu gampang Dan estimasi Ketahanan baterainya itu Kurang lebih di 3 tahun Dengan pemakaian normal Terus untuk Diameternya ini Gak terlalu gede Untuk ukuran G-Shock ya Ini masih di diameter 49,5 Dan ketebalannya Termasuk tipis Ada di 16,9 That's why Alasannya ini G-Shock Lebih nyaman Dan keliatan ergonomis Dan untuk materialnya Semuanya standard resin Cuman strapnya aja tadi Ada yang fabric and leather Ada yang full resin Kacanya apa? Nah untuk basic G-Shock Biasanya kacanya masih terbuat Dari mineral crystal Ya Water resist Standarnya G-Shock Itu di 200 meter Ya Nah G-Shocknya disini Di bagian digitalnya Itu ada 2 Warna ya Yang satunya warna amber Atau orange Nah yang di bawah ini Negative display Sama ada analog Nah untuk fiturnya sendiri Dia standar sih Disini hour time Atau main displaynya Yang nunjukin Hari Tanggal Sama bulan Next Kita ada timer Terus kita ada Hour time Ada alarm Ada stopwatch Ya Jadi ini basic banget Ya namanya juga Kayak apa ya Design Reborn lah ya Bukan reborn dari desain apa Tapi lebih mengingatkan Untuk di desain old school ya Adjustnya juga sama Dari sini Tekan kurang lebih 3 detik Nah Dan ini sistemnya Antara analog Sama digitalnya Integrated ya Jadi kalau kalian setting di digitalnya Jarum Analognya akan ngikutin Waktu digitalnya ya Terus untuk next mode nya Tetap yang di kiri bawah Oke Baru kita setting waktunya Kalau emang dirasa udah cocok Nggak perlu Jadi kalau mau pindah-pindah mode nya Yang ini ya Ada Keterangan mode disini Oke Kalau Oke next Next Kalau udah oke Tinggal dipencet tombol adjust lagi Dan waktunya akan menyesuaikan Nah untuk lightnya disini Ini dia Kalau analog digital Gue kadang kurang suka Karena lightnya itu Biasanya hanya Memunculkan sedikit ya Hanya sekedar Penerangan Supaya lo bisa lihat aja sih Tapi nggak terlalu maksimal Jadi seperti yang kalian Lihat disini Ini lampu LED nya disini Mungkin ini bener-bener keliatan Kalau kalian ada bener-bener Di ruangan yang Pitch Dark ya Bener-bener full gelap Overall Tapi itu minor sih Kalau ada yang kurang suka Lampunya Or else itu Menurut gue minor ya Tapi yang pasti Desainnya gue suka banget Nah yang bikin gue suka Adalah Jelly nya ini Warnanya Broken white ya Broken white ini Which is bener-bener Old school banget Dan Klasik banget Dan talinya ini yang gue suka Adalah orange Style below Digabung sama Dikombinasi sama Warna Cream Or beige Kombinasi hitamnya juga oke Nah On hands nya Tangan gue anyway Cuman 14,4 Lingkarnya Ya Jadi disini masih Nggak overhang ya Karena konstruksi Strapnya langsung ke bawah Terus Konstruksinya dia turun Seperti ini Jadinya Walaupun jamnya ini Bukan tipe jam yang Kecil juga Tapi masih Oke di pergelangan kecil Jadi kesannya Emang sporty banget Si Sporty look Jelly Dan klasik banget Jadi buat kalian yang dulu Pernah punya Jam Tangan G-Shock Yang jelly Oh iya Yang gue maksud Jelly itu Maksudnya ini ya Transparent Kalau orang dulu Nyebutnya jelly Oke Jadi ini Adalah salah satu koleksi Yang mungkin Salah satu color Atau mungkin semuanya Tergantung Selera kalian ya Itu perlu ada Di kotak jam G-Shock sih Oke Next Gue akan bahas Warna selanjutnya Ini varian Ada warna Ini Nah GA900SKE 8ADR Kalau 8 tuh Biasanya Gray sih Kita lihat Warnanya seperti apa Oke Nah ini warnanya Udah agak Modern Warnanya Udah agak Modern Disini yang gue suka Gray nya itu Yang dimaksud 8ADR Mungkin Lebih ke arah Dark grey ya Karena ini lebih Dominannya ke Arah black Tapi gak bener-bener Pitch black Dan agak Keabuan-abuan That's why Si G-Shock Menyematkan Angka 8ADR Yang dimaksud Adalah Grey Atau dark grey Nah ini juga keren sih Dari Bezel Sama Benz nya Ini semuanya Full jelly Cuman bedanya Kalau yang dulu Jelly nya polos Nah yang ini Ada teksturnya Teksturnya Modelnya kayak Hampir sama kayak Motif karbon sih Tapi ini hanya bermotif Jadi kalau kalian pegang Disini kayak berasa Ada geret-geretnya Gitu sih Enak Nyaman banget sih Dan dia gak terlalu Keras Dan kesannya lebih Durability nya Lebih oke aja sih Kalau Menurut pengalaman gue sih ya Pengalaman gue pake Resin biasa Sama yang jelly Ini biasanya Ketahanannya lebih oke Yang jelly Nah karena ini hitam Jadi lampunya Sedikit Keliatan lebih terang Dibanding yang tadi Seenggaknya Oke Dan desainnya Masih sama Karena di tipe yang sama Dan juga Movement nya juga masih sama Pengoperasian nya juga sama Coba Let's see Di on hands nya Seperti apa Enak banget dipakainya Nyaman Di tangan gue yang kecil Ini nyaman banget Bener-bener nyaman Masih ergonomis lah Walaupun dia gede Biasanya kadang ada juga G-Shock yang Kalau misalkan pergelangan Tangan kalian tuh G-Shock Cocok Size nya gak enak banget Dipakainya Tapi ini masih nyaman Tangan gue yang kecil Ini gedenya lumayan Jadi agak ngangkat gitu sih Nice Terus ada unsur nostalgic nya Ya mungkin kalau kalian yang Baru ngenal G-Shock Berapa bulan Atau mungkin setahun dua tahun Mungkin kalian belum Berasa itunya ya Nostalgic nya banget Tapi karena gue udah Tau G-Shock Dari yang tahun 90an Dan rata-rata modelnya Seperti itu Pada saat itu ya Jadi ini gue ngerasain Aura nostalgic nya itu Dapet banget Dan digabung dengan Desain modern nya dia Nice Nice Bener-bener nice banget Oke Nah ini buat kalian Yang suka warna aman Atau mungkin keliatan lebih Casual Tapi little bit Tactical Ini cocok buat kalian Nah sekarang Ada warna terakhir Yang masih belum gue buka Disini Ini kayak yang Favorit gue deh Let's see Hmm Tadaa Nah ini dia Ini adalah GA900 TS6ADR Yang gue suka disini Ini warnanya Purple Dan purple nya itu Yang bener-bener mateng Warnanya bukan yang Light purple Yang agak ke pink Or else bener-bener purple Atau ungu Ungu yang bener-bener gelap Nah itu gue suka banget Dan yang Tambahan lagi Yang gue suka disini Ini display nya Ada dua warna Yang satu Yang bawah negative display Dan yang atas ini Polarize red out Jadi bener-bener merah ya Polarize nya Ini yang bikin gue suka Lampunya Karena ini Lebih ke gelap Jadinya Sedikit lebih terang ya Lebih keliatan Gitu Untuk daily beater Juga udah cukup Ini talinya juga Leather Sama Fabric Disini Warnanya juga senada Keren banget Ya walaupun Kalau di tali-tali Kayak gini Gue agak kurang suka sih Tapi It's okay Ini keren kok Kalau strap sih Minor sih Gampang gantinya On hands nya kayak gini Jadi antara warna ungu Sama warna Display merahnya ini Bener-bener Kombinasi yang oke banget deh Kalau menurut gue Dan juga stylish Lebih stylish Tapi gak apa-apa Kalau soal warna Itu gue serain sama kalian Karena biasanya Beda orang Beda tangan Pasti Kecocokannya juga beda Kesenangannya juga beda It's okay Tapi ini keren Jelly nya juga keren Fiturnya juga Masih sama Analog Digital Quartz ya Bukan solar Jadi kalau seandainya ini Abis baterai Kalian harus Ganti Jangan dijemur Ntar kebalik Yang solar Minta ganti baterai Tapi yang Baterai Malah dijemur Kalau range harga Mungkin Di sekitaran 1,4 1,5 Pokoknya masih di bawah 2 juta Kalian udah bisa Dapetin si Anadigi GA 900 TS TS ini So diantara ketiga ini Kalian suka yang mana Ayo Silahkan berburu Yang udah mau berburu Nah kalau kebetulan Kalian udah Ngincer tipe ini Kalian bisa langsung Kepoin website kita Di jamtangan.com So Gue yakin pasti Kalian keracun Tapi anyway Sebelum gue Closing Gue ingetin ya Yang belum subscribe Buruan subscribe Channel ini Terus Yang belum nge-like Buruan nge-like Nggak usah kasih tombol dislike Percuma Ya Pokoknya gue mau itu Karena Nah ini buat kalian Yang udah subscribe Di video kali ini Gue biasa Bawa rombongan Bukan rombongan sih Gue mau kasih surprise Sebetulnya mungkin Kayaknya udah bukan surprise lagi ya Gue mau kasih sesuatu aja Pokoknya salah satu Dari ini Bakal gue lempar Ke kalian ya Alias giveaway Bakal gue kasih Nyoh nih Karena ini gue kasih giveaway Nah Buat yang udah nyimak Bener-bener dari awal Sampai akhir Pasti kalian udah Tau dong Nyimaknya Gue mau kasih pertanyaan aja Gampang kok Masih seputaran ini Tadi kan gue sebut Approximately Atau perkiraan Battery life-nya Secara teknis ya Secara yang tertulis Itu berapa lama Terus Ini tipenya Quartz biasa Atau solar Udah itu aja Gampang kan Gampang Ya Tulis jawaban kalian Di kolom komen Sertakan ID Instagram Ya ID IG kalian Pokoknya gak usah Dikasih add ya Langsung aja Tulis Tulis jawabannya Di kolom komen Pemenangnya Pemenangnya Akan kita Umumin Sekitar 1 April 2022 Ya Jadi masih lama Oke Saya rasa itu semua Semuanya Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Dan Gambate Dan Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax